Pemirsa Momentum Perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah menjadi keberkahan bagi pedagang daging ayam potong di pasar tradisional Kota Jambi. Kondisi ini salah satunya terjadi di pasar rakyat Orduri Kota Jambi. Momentum Perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah menjadi keberkahan bagi pedagang daging ayam potong di pasar tradisional Kota Jambi. Kondisi ini salah satunya terjadi di pasar rakyat Orduri Kota Jambi. Dari pantauan reporter Jack TV, Lina Liska, hamil satu jelang luparan pasar ramai dipadati masyarakat untuk membeli kebutuhan seperti komoditas daging ayam. Salah satu penjual ayam di pasar Orduri, ialah Rosma. Dirinya mengaku bersyukur untuk penjualan daging ayamnya menjelang luparan mengalami peningkatan. Meskipun sempat sepi pembeli di awal Ramadan, kini kembali ramai pembeli saat mendekati lebaran. Selain itu, harga daging ayam yang cukup tinggi mencapai 42 ribu rupiah per kilogram tidak menyurutkan antusias masyarakat untuk membeli. Berapa hari mau lebaran baru ramai, Bu? Berapa hari mau? Baru-baru kuasa itu ramai lah, tapi sudah sepi. Ayah mungkin kemahimah hal kan. Yaitu lah kemahimah lebarannya baru ramai. Kalau seminggu kemarin itu harganya sama atau ada penurunan? Jujur. Kalau sampai kemahimah kemahimah, buah-baru kuasa itu berapa? Iya, di Banda. Kalau sampai kemahimah kemahimah, buah-baru kuasa itu berapa? 50 sehari biasanya habis berapa? Kalau jelang puasa itu? Eh, jelang lebaran. Kalau ini pilih kuasa, itu 40-40. Itu habis? Kalau itu banyak. Sebetulnya kuasa, banyak kalau ada rumah makan.